Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala alihi wa sahbihi Wa'ala al-anbiya'i wal-mursalin Adi wa'in Saudaraku yang dicintai Allah Ketahuilah Wasungguhnya Allah SWT Telah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nahl Ayat 106 berikut ini A'udzubillahimnashayidhanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Man kafarabillahi Barang siapa yang kafir kepada Allah Mimba'andi imanihi Sesudah dia beriman Maksudnya Barang siapa yang kafir kepada Allah Sesudah dia beriman Orang yang seperti ini Mendapat kemurkaan Allah Illa kecuali Man orang Ukriha Yang dipaksa Maksudnya Kecuali orang yang dipaksa kafir Tetap tenang dalam beriman Maka orang yang seperti ini Yaitu yang dipaksa kafir Sedangkan hatinya tetap tenang dalam keadaan beriman Orang yang seperti ini tidak berdosa Walakin akan tetapi Man barang siapa Syaroha Yang melapangkan Bil kufri Untuk kekafiran Sodoron Dadanya Walakin Masyaroha Bil kufri Sodoron Akan tetapi Barang siapa yang melapangkan Dadanya Untuk kekafiran Fa'alayhim Maka Atas mereka Atas orang yang melapangkan Dadanya untuk kekafiran Dengan penuh kesadaran Memilih untuk kafir Maka Atas orang-orang yang seperti itu Ghadabun Kemurkaan Minallahi Dari Allah Walahum Dan bagi mereka Adabun Nazim Adab yang besar Saudaraku yang dicintai Allah Dari surat An-Nahl Ayat 106 Di atas Diperoleh penjelasan Bahwa Jika seseorang Dalam keadaan dipaksa kafir Sedangkan hatinya Tetap dalam keadaan Beriman Artinya Hatinya Tidak menginginkannya Dan tidak pula Melampaui batas Maka Tidak ada Dosa Bagi orang Seperti itu Sedangkan Batasan terpaksa Sebagaimana Penjelasan surat An-Nahl Ayat 106 Profesor Rumrawi Beliau adalah Pakar Ahli Taksir Al-Quran Beliau Menjelaskan Dalam hal ini Bahwa batasannya Adalah jika Sampai Mengancam jiwa Hal ini Menunjukkan Bahwa Menolak Mudorot Atau bahaya Yaitu Menghindari Terancamnya jiwa Adalah Lebih Didahulukan Daripada Mengambil Manfaat Yaitu Mempertahankan Keimanan Dengan catatan Hatinya Tidak menginginkannya Dan Tidak pula Melampaui batas Kaedah fikir Berikut ini Sesuai dengan Ulan di atas Surat Al-Nahul Ayat 115 Sesungguhnya Allah hanya Mengharamkan Atas kalian Al-Maitata Bangkai Maksudnya Memakan Bangkai Dan Darah Dan Daging Babi Dan Apa yang Disembelih Dengan Menyebut Nama Selain Allah Maka Badan Siapa yang Terpaksa Maksudnya Terpaksa Memakannya Sedangkan Dia tidak Menginginkan Dan Tidak pulang Melampaui batas Fa'innallaha Sesungguhnya Allah Ghafuru rahim Maha pengampun Lagi Maha penyayam Terpaksa Dan Surat Al-Baqarah 173 Sesungguh Sesungguh Sesungguhnya Allah hanya Mengharamkan Atas kalian Sesungguhnya Allah hanya Mengharamkan Atas kalian Bangkai Bangkai Maksudnya Memakan Bangkai Dan Darah Dan Daging Babi Dan Maha Maha Uhilla Bihi Ligheir Allah Dan Binatang Yang ketika Disemleh Disebut Nama Selain Allah Fama Lill Wallah Maka Badan Siapa Yang terpaksa Maksudnya Terpaksa Memakannya Gheir Rabbahin Sedangkan Dia tidak Menginginkan Wala Adin Dan Tidak pulang Melampaui Batas Fala Maka Tidak Ada Dosa Atas Nya Allah Ghefur Rahim Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Saudara Aku Yang Dicintai Allah Kaedah Fikis Bagaimana Orang Di Atas Sangat Bersesuaian Dengan Penjelasan Hadis Berikut Ini Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Semoga Rida Allah Atas Nya Rasulullah Sallallahu Bersabda Fa'idhanahaitukum Apabila Aku melarang Kalian Ansyai'in Dari Satu Fajatani Abuhu Maka Jauhi Dia Wa'idhanahaitukum Dan Bila Aku Perintahkan Kalian Bi'amrin Satu Berkara Faktu Minhu Maka Tunaikan Iya Tunaikan Perintah itu Maksudnya Mas Tawatum Semampu Kalian Hadis Riwayat Imam Bukhari Dari Hadis tersebut Dapat kita Pahami Bahwa Dalam Masalah Larangan Rasulullah Sallallahu Telah Menyuruh Kita Untuk Menjauhi Dan Meninggalkan Larangan Itu Secara Menyeluruh Semuanya Sedangkan Dalam Masalah Perintah Dalam Melaksanakannya Tergantung Kemampuan Kita Hal ini Sekali Lagi Juga Mengisyaratkan Bahwa Menolak Mudarat Itu Lebih Diutamakan Daripada Mengambil Manfaat Kecuali Jika Mudaratnya Sedikit Sedangkan Manfaatnya Lebih Banyak Contoh Seseorang Telah Menyaksikan Adanya Pesta Miras Pesta Minuman Keras Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yang Berpengaruh Di Lingkungan Kerjanya Jika Upayanya Untuk Mengubah Atau Membongkar Kemungkaran Tersebut Justru Akan Menyebabkannya Di Penjara Sementara Dia Adalah Seorang Alim Yang Ilmunya Dibutuhkan Oleh Kau Muslimin Maka Sebaiknya Dia Tidak Melakukan Hal Itu Dan Lebih Memilih Untuk Menasihati Dengan Lisanya Namun Jika Dengan Lisan Pun Juga Berdampak Yang Sama Maka Dengan Hatinya Setidak Artinya Setidaknya Hatinya Tidak Setuju Dengan Kemungkaran Tersebut Dari Abu Said Al-Khulm Ri Rabi Berkata Saya Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Man Barang Siapa Ro'a Mingkum Yang Melihat Diantara Kalian Mungkaran Kemungkaran Falyugay Yerhu Biadih Maka Tidaknya Mengubahnya Dengan Tangannya Fa'ilam Yastadir Maka Jika Tidak Mampu Tidak Mampu Dengan Tangannya Fa'ilisanihi Dengan Lisanya Wa Malam Yastadir Dan Jika Tidak Mampu Maksudnya Jika Tidak Mampu Dengan Lisanya Fa'ilisanihi Maka Dengan Hatinya Wa Dhalika Dan Itulah Ab'aful Iman Selemah Lemah Iman Hadis Riwayat Imam Bukhari Serahku Yang Dicintai Allah Berikut Ini Disampaikan Dua Ayat Al-Quran Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Bahan Renungan Terkait Gajian Di Atas Semoga Kita Semua Senantiasa Berada Dalam Bimbingannya Dijauhkan Dari Tipu Daya Syaitan Serta Senantiasa Berada Di Jalan Yang Lurus Amin Surat Al-Ghariyyad Al-55 Walakir Dan Tetaplah Memberi Peringatan Fa'inna Dikra Karena Sungguhnya Peringatan Itu Tanfa' Al-Mu'minin Bermanfaat Bagi Orang-orang Yang Beriman Surat Al-Ghariyyad Al-55 Dan Yang Terakhir Surat Al-Tahrim Al-6 Ya Ayuhal Lathina Amanu Wahai Orang-orang Yang Beriman Gu Anfusakum Peliharalah Diri Kalian Wa Ahlikum Dan Keluarga Kalian Naran Dari Api Neraka Yang Bahan Bakarnya Adalah Manusia Wal Hidara Dan Batu Alayha Malaikatun Ghilaud Penyakanya Adalah Malaikat-Malaikat Yang Kasar Shidadun Yang Keras Terhadap Apa yang Diperintahkannya Kepada Mereka Dan Mereka Selalu Mengerjakan Apa Yang Mereka Diperintahkan Yaitu Yang Diperintahkan Oleh Allah Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Jadah Hilaf Mohon Maaf Kita Akhiri Dengan Doa Penutup Majlis Subhanakallahumma Mahasujinko Ya Allah Wabihamdika Dan Dengan Memuji Engkau Nashadu Kami Bersaksi Allah Ilaha Bahwa Tidak Ada Tuhan Yang Berhak Disembah Ila Anta Melankan Engkau Nasda Firuka Kami Mohon Pengampunan Wana Tubuh Ilaik Dan Kami Berkawab Padamu Amin Ya Rabbul Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh